Nomor 18 Benda terletak di depan cermin cekung Cermin cekung itu sama dengan lensa jembung ya F nya bernilai positif fokusnya Seperti gambar, ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata Nyata, kalau ini cermin berarti di depan cermin Diperbesar 3 kali, jadi M nya sama dengan 3 Benda kemudian digeser 10 cm Yang tadinya benda di sini nanti akan digeser ke sini 10 cm menjauhi Jadi nanti posisi S nya akan di sini Analisa kedua, analisa pertama S nya masih 20 sebelum digeser Maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat Kita hitung fokusnya dulu Sebelum menghitung fokus, kita cari jarak Bendanya kan sudah 20 ya, jarak bayangannya berapa Rumputnya 1 per S sama dengan 1 per Eh maaf, 1 per F ya N S 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S S nya sudah ada 20, S aksannya berapa Perbesaran adalah S aksan dibagi S S aksan dibagi S, maka S aksan sama dengan M kali S Perbesarannya adalah 3 S nya di sini 20, maka S aksannya adalah 60 Kita masukkan 1 per F sama dengan 1 per S nya 20 ini 20 tambah 1 per 60 Nah, kita samakan penyebutnya Ini dikalikan 3 menjadi 3 per 60 Ditambah 1 per 60 menjadi 4 per 60 Berarti F nya sama dengan 60 dibagi 4 60 dibagi 2, 30 30 dibagi 2 lagi, 50 Jadi F nya 15 cm Nah, ini bendanya ada di 20 Berarti F nya di sini Di sini 20 ya, ini 10 Ini 10, ini 20 Berarti F nya di sini 15 Ini adalah F Ya Ini sama dengan 15 Pusat kelengkungannya berarti 30 15 kali 2 Ya Ini tadi ada benda 20 Nah, ini benda tepat di pusat kelengkungan Berarti ini 30 Yang tadinya 20 Digeser 10 Digeser 10 Tepat di pusat kelengkungan Nah Benda yang baru Nah, kalau sifat cermin cekung Tepat di pusat kelengkungan Nah, kita gunakan sifat cermin cekung Ini fokus Ini pusat kelengkungan Ya Ini fokus Ini cermin gak usah Baliknya ya Nah, cermin gambarnya sebaiknya gini aja Jadi Karena ini cermin Bentuknya ya Ceruk-ceruk cermin Terus kasih bayangan Nah, ini bagian yang licin yang di sini Ini fokusnya Ini pusat kelengkungan Nah, bendanya di sini Nah, sifat bayangannya Apabila sinar sejajar sumbu utama Adul, dikasih warna lain aja Wena ini Kasih warna merah Sejajar sumbu utama Dipantulkan melalui fokus Nah Kalau sinar melalui fokus Ya Dipantulkan sejajar sumbu utama Jadi nanti Jadi nanti Benda Bayangan Itu tepat di fokus juga Tapi arahnya dibalik Sama besar Ya Jadi seperti ini Sama besar Nyata Terbalik Sama besar Jawabannya adalah yang C Ya Nyata Karena ada di depan cermin Terbalik Karena dari gambar jelas Ini Menghadap ke atas Ini menghadap ke bawah Terbalik Sama besar Memang sama besar Ya Kalau dihitung pakai rumus pun Ya Rumus ini lagi Ya Dengan sekarang F nya tetap 15 S nya sekarang berubah menjadi 30 S aksen Dipastikan nanti akan ketemu 30 Baik ini adalah pembahasan nomor 18